ini apa Pak? pintu masuk kemana ini? ini gedung kosong bangun, udah gak terpakai ini berarti ini memang sangat luas sekali ya Pak menurut saya berarti luas tanah ini 3 hektare 3 hektare jadi kita bisa melihat banyak sekali bangunan-bangunan dalam perkantoran kemudian pabriknya ini masih ada lagi nih bangunan kosong area pemakamannya sebelahnya mana Pak? boleh ditunjuk kasih tau ke kamera kita sebelah mana, yuk kamera jadi dari area sini, ini sudah termasuk kuburan dari area sini ya, sini sampai itu kuburan, dari situ ke ujung sana oke, kalau gitu mungkin kita bisa melakukan satu lagi pembuktian di sini ada energi apa di sini, sosok apa yang ada di sini Pak, sekali lagi kita boleh minta izin Pak ya? oke, makasih Pak Nano ya? untung kita dikasih tau satu tempat ini mau kemana? mau kemana? mau kemana mba? mau kemana mba? siapa sih? emba pulang kemana mba? rumah mbak dimana mbak? eh pegangin dong, pegangin dong mas, mas pegangin dong oh iya iya sini, jalannya bukan situ mbak jalan sini eh salah jalannya mbak, jalannya ga sini jalannya ga sini salah jalannya kayaknya mbak oh disini ga ada jalan mbak ga ada, tapi gelap mbak disitu jalannya mbak ga ada panah lu ini siapa panah lu? ini ibu saya mbak oh ibu, iya iya ibu, iya iya, iya dimana lu bang? ha? mana sih? di depan lu bukan? bukan? pas, hati-hati kalau misalnya sosok yang dibuang itu ada yang disini ga sih? eh 44 oke di bagian ini tapi ga disini ya pak aku ngeliat di atas sini ya pak aku ga tau ini ngebusnya kesana ya? iya ke bangunan tadi ya? jadi ada ini pak seperti guntelan apa sih? kain guntelan itu nah itu isinya adalah telur dan ga hanya satu itu berarti? banyak itu itu bukan mata fisik bisa ngeliat berarti ya? iya, gaib ya tapi mungkin juga ini seperti bukan ditaruh disini terus diambil bukan jadi memang sepertinya bekas terus orang dibersihin terus lagi-lagi pembuangan oke jadi banyak sosok yang terjebak disini dikarenakan menjadi tempat pembuangan baik itu dalam bentuk makhluk baik itu dalam bentuk teluh ya ya seperti benda-benda seperti itu dan energinya semua bercampur disini oke pemirsa kita mau mencari korelasinya antara gedung ini dengan bangunan yang tadi kita sudah hadirkan kita sudah melakukan penelusuran dan pembuktian kalau gitu langsung aja kita lakukan pembuktian kita mulai dari sekarang oke apa yang lu lihat sir? ada yang merangkak ada yang merangkak waktu lampu mati langsung terlihat merangkak perempuan lagi? ini perempuan yang disana atau perempuan baru lagi? ha? yang ada di sana wisnu? wisnu dimana? boleh dibahas lu saya sama Sarah disini oke jadi ada satu sosok wisnu disini merangkak ini sosok wanita boleh dibantu? boleh dibantu? boleh dibantu? oke pemirsa ada satu sosok yang lagi coba wisnu gambarkan disini ini adalah sosok wanita mungkin nanti Sarah akan menjelaskan kenapa sosoknya ini ada disini masaknya 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 ada yang ini perempuan perempuan panjang itu oke terus Tampak musayana sama sekalian Tampak musayana sama sekalian Segan baru udah beres? Hah? Nggak enak lihatnya oke Oke Lu keringat dingin Lu keringat dingin tapi badan ini lu panas wadah Sudah ya Oke Badannya basah nggak? Basah Basah? Basah Rambutnya basah? Rambutnya basah Mengarah kemana nih ya? Lepas 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 Oke jangan ke bawah oke Lepas 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 Oke gua minta lampunya nyala Gua minta lampunya nyala Oke gua lihat mbak Iyai iya iya it's okay it's okay udah ngapa-apa berlis musik ada kesini kalau saya dilihat kesana apalagi mampu di formen apa apa wujudnya berubah gitu dari wanita biasa Saat wanita Bias. Laba-laba jalan-jalan. Terus tiba-tiba berubah gitu. Mulai dikasih lihat dulu ini gambaran yang masih belum selesai. Jadi ini yang aslinya itu adalah sosok yang penelam yang sempat tadi berkomunikasi. Di depan gedung. Terus tadi sebelum kita break. Dan setelah ngobrol ternyata sebelum ada bangunan ini, ini jauh sebelum ada bangunan pun. Jaman Belanda itu ternyata di sini kalau menang. Jadi ini temelannya. Ini jauh ya sebelum. Oke, ada air. Ini nggak hujan lah hari ini. Ini air, Sob. Ini air, Sob. Ya, ini air nih. Udah ya, closing aja ya. Jangan gini, closingnya. Lama aja deh. Hah? Closingnya sana boleh nggak? Mana? Closingnya... Ayo, Visno keluar dulu. Iya, iya, iya. Wujud asli permuali itu yang tadi ya, yang tergelam. Setelah dia dipengaruhi, diberkali-kali mungkin diperintah sama si manusia atau seseorang yang mempelakukan demo hitam ini, akhirnya dia seperti berubah wujud. Nah tadi, alhamdulillah kita sempat komunikasi dengan aslinya ya. Wujud aslinya ya, di gedung depan-gedung sana ya, di dalam sana. Dan semuanya sebenarnya minta tolong. Iya. Mau keluar dari sini. Oke, jadi bisa gue simpulkan semua. Pada malam hari ini, di episode kali ini, di gedung bekas percetakan, di sini banyak sekali makhluknya. Banyak sekali sosoknya. Dan hampir rata-rata sosok wanita di sini meminta pertolongan. Dan semua yang minta tolong ini, mereka kasusnya beragam. Rata-rata mereka dihubung. Kemudian, ketika mereka sudah menjadi sosok fanat atau sosok yang tidak bisa dilihat dengan pasat mata, mereka dimanfaatkan kembali oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, dijanjikan sesuatu sampai membuat energinya mereka itu menjadi lama-lama negatif. Tapi asli dari hati mereka. Mereka meminta tolong bahwa mereka sepertinya tidak mau seperti itu. Begitu, Sam? Sebenarnya semua ini tergantung manusia. Kita sendiri yang bisa membuat sekitar kita ingin menjadi negatif atau positif. Oke, balik lagi ke tindakan kita ya. Perbuatan sehari-hari. Apa yang kita lakukan ke orang lain, ke diri. Oke, sebenarnya habluminanasnya lah yang harus kita perbaiki. Ini pelajaran banget buat kita. Oke, mungkin pemirsa itu saja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan pelajaran, dan juga inspirasi buat teman-teman pemburu semua. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Saya Fadi Skandar. Selamat malam. Selamat malam.